Klub Vietnam Hanoi FC mengkonfirmasi bahwa salah satu pemainnya, Don Van Hau, mengalami cedera yang cukup parah. Nama Van Hau mulai dikenal publik tena air saat timnas U22 Indonesia melawan timnas U22 Vietnam di final SEA Games 2019 Filipina. Dalam pertandingan itu, Van Hau melakukan tackle keras ke gelandang timnas Indonesia U22, Evan Dimas. Evan Dimas pun tidak bisa melanjutkan pertandingan hingga akhirnya, timnas Indonesia U22 kalah 0-3 dari timnas U22 Vietnam. Van Hau harus fokus memulihkan cederanya di fisioterapi yang membutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan lamanya, sehingga harus absen di pertandingan timnas Vietnam dan Hanoi FC. Di Hanoi FC, pemain berusia 21 tahun itu absen saat pertandingan National Super Cup yang digelar pada tanggal 9 Januari 2021. Van Hau juga akan absen dalam 9 pertandingan Hanoi FC di V-League 2021 hingga April mendatang. Meski begitu, Van Hau bisa bermain di Piala AFC 2021 bersama Hanoi FC dan timnas Vietnam yang pertandingannya akan digelar pada Mei 2021. Terima kasih. Terima kasih telah menonton